Apakah kalian lelah dengan cara mining ke bawah setiap hari guys? Kalian mau dapet diamond dengan cepat? Iya, kalian sudah berada di video yang tepat teman-teman ya. Karena hari ini gue bakal ngebahas tentang X-Ray. Oke teman-teman, jadi disini kalian bisa download aja X-Ray-nya, link di deskripsi di bawah seperti biasa. Dan kalian harus nonton sampai habis supaya kalian ngerti gimana cara makanya coy, oke? Jadi tanpa basa-basi langsungnya kita masuk ke video-nya coy, let's go! Oke teman-teman, jadi pertama kalian tinggal masukin aja add-onnya ke dalam word kalian ya. Disini gue udah masukin ke dalam word gue, namanya adalah AK-X-Ray Definitive. Asik, keren banget teman-teman ya. Kalian bisa masukin add-on ini di word kalian ataupun di sumber daya global teman-teman ya. Nah, jadi disini gue bakal coba kasih lihat dulu untuk add-onnya coy. Ketika kita ngeaktifin add-on ya, disini kita bakal dapet roda gigi teman-teman ya. Nah, disini ada beberapa penjelasan yang gue bakal langsung jelasin aja ke bahasa Indonesia ya. Pertama gue bakal geser dulu ininya ke paling kiri teman-teman ya, ke X-Ray yang paling standar coy. X-Ray yang paling kiri teman-teman, gunanya adalah untuk mencari mobs dan juga struktur. Contohnya kayak ore, grass, sand, atau pasir, dan mob lainnya ya teman-teman ya, dan juga struktur. Struktur itu kayak gimana bang? Struktur itu kayak village, kayak piramida, kayak sumur, kayak gitu teman-teman ya. Itu struktur coy, struktur dari game Minecraft-nya. Yang kedua disini untuk X-Ray, Diamond, Emerald, dan Netherite. X-Ray digunakan untuk mencari Diamond, Emerald, Netherite, dan semua mob, dan juga semua struktur teman-teman ya. Yang ketiga ada N-X-Ray, gunanya untuk, dia juga gak tau gunanya buat apa ya, yang jelas. Dia ini untuk nge-X-Rayin Epsidian dan juga mob yang ada di N teman-teman ya. Dan juga di N-Struktur kayak kapal terbang yang ada di N gitu teman-teman ya. Yang keempat disini ada Nether X-Ray, gunanya untuk nyari Netherite, Quartz, dan juga Nether Gold, dan juga semua mob juga bakal kelihatan nanti teman-teman ya. Dan juga semua Nether Struktur coy, kayak yang tempat ada blazenya itu juga itu, gue lupa apa namanya teman-teman ya, yang kayak istana gitu. Yang kelima ada Overworld X-Ray, nah ini ya gunanya untuk dunia yang ada di Overworld teman-teman ya. Disini gunanya untuk melihat mobs, ore, dan juga struktur yang ada di Overworld. Semuanya bakal kelihatan coy, semuanya, semua ore, semua mob, dan juga semua struktur. Tapi khusus di Overworld doang. Yang keenam ada Default X-Ray. Nah, di Default X-Ray yang ini teman-teman, kalian kalau menggunakan tekstur pack lain yang membuat tekstur pack yang ada di Minecraft kalian terlihat berbeda. Contohnya kayak kalian pakai tekstur pack Minecraft trailer, nah jadi kan teksturnya beda tuh sama tekstur yang ada di Minecraft default ya kan. Nah, kalian bisa pakai X-Ray yang ini coy, soalnya X-Ray yang ini gunanya untuk meng-X-Raykan tekstur dari tekstur yang kalian pasang di Minecraft. Jadi kalian ngerti nggak, misalkan kalian pasang tekstur Minecraft trailer, kan semuanya beda tuh teksturnya ya kan. Nah, kalian pakai X-Ray yang ini, supaya apa? Supaya X-Ray ini bisa menggunakan fungsinya untuk menjadi X-Ray di dalam tekstur Minecraft trailer tersebut guys ya. Jadi kurang lebih kayak begitu lah ya, semoga kalian paham. Intinya ini kalau kalian pakai tekstur yang lain, kalian pakai X-Ray yang ini coy. Soalnya kalau kalian pakai X-Ray yang sebelum-sebelumnya, itu nggak bakal work teman-teman ya. Dan yang terakhir teman-teman ya itu adalah default X-Ray. Nah, X-Ray ini menurut gue X-Ray yang paling sering dipakai ya. X-Ray ini bakal bekerja di semua dimensi, termasuk overworld, nether, dan juga di n. Dan kita bakal bisa melihat semua ore, mode, dan struktur coy. Gitu teman-teman ya. Jadi ini yang paling berguna, karena dia di semua dimensi ya. Nggak cuma satu dimensi doang coy. Nah, untuk mengaktifkan ya teman-teman, kalian bisa ke video. Kalau kalian pakai bahasa Indonesia, kalian bisa geser ke bawah. Dan kalian bakal matiin aja yang langit indah ini teman-teman ya. Langit indah ini kalian matiin aja. Dan terakhir teman-teman, untuk bumbu penyedap rasa, kalian bisa menggunakan yang namanya night vision ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal minum aja night vision di sini. Oke, sip. Kalian sudah menggunakan night vision di sini ya. Dan kalian tinggal gali aja ke bawah coy. Seperti ini ya, kita bakal cari dulu lubang. Tadi gue perasa udah gali lubang di mana teman-teman ya. Oh, ini dia. Nah, kita bakal langsung aja terjun ke bawah teman-teman ya. Kalian udah bisa kelihatan tuh ya kan. Ini udah worth X-ray-nya ya. Bede-beda di sini gue pakai X-ray yang paling kiri teman-teman ya. Eh, yang paling kanan maksud gue. Yang semua dimensi ya teman-teman ya. Gue pakai yang semua dimensi. Jadi kita bakal langsung aja coba turun ke bawah dan... Boom! Ini rame banget ore-nya teman-teman ya. Kalian bakal lihat semuanya coy. Wadaw. Kalian lihat di sana itu. Wuh, di sana itu ada mob tuh ya. Ada si spider. Di situ ada spider. Terus ada gold. Di sini gue ada diamond. Wow, diamond. Terus ada lava juga kelihatan. Air juga kelihatan. Terus kalau gue geser ke atas. Kalau nggak salah juga ada mob-mob lain ya. Nggak ada juga ya. Nggak tahu juga dah. Yang nggak penting ya. Yang jelas ini tuh semuanya bakal kelihatan guys ya. Kalian lihat. Ya mungkin kalian tinggal pandai-pandai kalian aja gitu kan. Nah, di sini tuh ada apa aja ini. Ada koal. Ini koal. Terus ini ada koper ya kan. Terus ya koal. Banyak koal. Di sini teman-teman banyak batu bara. Enak buat ditambang. Abis itu dijual gitu kan. Semayang mahal cuy batu bara ya kan. Ya jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. X-ray-nya sangat berguna buat kalian yang malas gitu kan. Atau lagi terdesak sekali. Dan bagus ya juga X-ray ini tuh cuma pake tekstur pack coy. Dia nggak pake behavior pack. Jadi buat kalian yang punya survival murni selamat. Kalian bisa langsung download sekarang juga teman-teman ya. Karena ini nggak bakal memengaruhi survival kalian yang murni coy. 100% aman teman-teman ya. Kalian tinggal setting aja kalian mau yang mana gitu kan. Kalau mau semuanya kalian geser yang paling kanan teman-teman ya. Di bagian setting yang di gigi roda tadi coy ya. Kalian tinggal geser yang paling kanan. Kalian bakal dapet semuanya. Semua dimensi, semua ore dan semua mod. Tapi ya kalian butuh yang namanya night vision. Sebenernya tanpa night vision juga bisa sih guys. Cuman kayak kurang jelas aja gitu. Jadi night vision ini untuk ya tadi gue bilang ya. Sebagai pemanis aja. Soalnya kalau tanpa night vision jadi kayak begini tuh. Agak gelap gitu. Tapi seenggaknya masih kelihatan ini ore-ore-nya gitu kan. Nah ini coba maju kali ya. Biar lebih kelihatan ini ore apa. Oh iya ngaruh teman-teman ya tuh. Kalian tinggal taruh obor aja dan dia bakal kelihatan coy. Ini adalah diamond. Mantap banget teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan betul like, share, komen, dan subscribe. See you next time and bye-bye. Sub indo by broth3rmax